Nueva Venezia, kehidupan desa di atas air, berusia 200 tahun. Menghadirkan potret imajinatif yang mengapung di atas permukaan air. Tempat ini adalah ruang perjumpaan eksistensi manusia dengan alam. Sebuah kehidupan yang menguji ketangguhan manusia dalam menjalani hidup di tempat yang tak semestinya. Berdiri di lokasi yang tidak biasa. Inilah Nueva Venezia, sebuah pemukiman di atas air, berusia ratusan tahun. Nueva Venezia adalah sebuah desa unik yang terletak di daerah Magdalena, Colombia. Desa ini mendapat julukan Venisa of Colombia karena struktur dan kehidupan sehari-hari penduduknya yang sangat terkait dengan air. Lokasi Nueva Venezia sangat khusus karena terletak di tengah Laguna della Coca. Sebuah danau seluas 39.000 hektare. Berdiri di tengah hamparan danau yang luas dengan tiang-tiang kayu sebagai penopang. Tak jarang, sebagian orang juga menyebut tempat ini sebagai kota panggung. Kekhasan desa ini terdapat pada estetika warna-warni rumah-rumah kayu yang dibangun di atas panggung, tepat di tengah air. Tampak seperti landscape gambaran rilis memegis yang begitu menakjubkan. Nueva Venezia Dikenal memiliki sejarah yang panjang, tetapi perkiraan awal pembentukannya tidak terdokumentasi secara pasti. Orang-orang yang pertama kali tinggal di desa ini adalah suku Wayu. Suku Wayu sendiri merupakan suku asli yang mendiami wilayah yang sekarang menjadi Colombia dan Venezuela. Mereka adalah masyarakat yang sangat terkait dengan pesisir dan mata pencaharian utama mereka adalah nelayan. Danau ini adalah hasil dari pembangunan bendungan di Sungai Magdalena, salah satu sungai terbesar di Colombia. Pembangunan bendungan ini menciptakan danau buatan yang luas, yang sekarang menjadi rumah bagi desa terapung Nueva Venezia. Setelah pembentukan Laguna de la Cocha, penduduk Wayu mulai membangun desa mereka di atas palafit atau tiang-tiang yang menjulang di atas permukaan air danau. Hal ini menciptakan desa terapung yang unik yang menyerupai Venezia Italia dalam hal struktur rumah-rumah di tepi air. Rumah-rumah penduduk dibangun di atas lantai papan yang ditopang oleh tiang yang berdiri di bawah air. Atapnya terbuat dari jerami dan kebanyakan menggunakan seng. Dindingnya terbuat dari papan kayu dan ada pula yang dicat, tetapi sebagian besar terkena terpaan sinar matahari terus-menerus dan berubah warna menjadi abu-abu pudar. Tak ada jalan raya yang dilalui motor apalagi mobil. Di sini perahu adalah alat utama yang tanpanya tidak ada yang bisa dilakukan. Perahu sudah seperti barang berharga di desa ini. Bahkan setiap perahu di sini mempunyai nama yang diberikan oleh pemiliknya dan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar. Dengan perahu inilah, mobilitas penduduk setempat bergantung, mulai dari sekedar bertualang menjelajahi danau hingga mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup. Meski merupakan desa yang terletak di tengah perairan, Nueva Venezia juga pernah mengalami masa kelam. Pada tahun 2000, 37 penduduknya dibunuh oleh kelompok paramiliter yang mengaku sedang mencari geriliawan. Meninggalkan kisah kelam masa lalu, saat ini, Nueva Venezia adalah desa yang tenang dengan 400 rumah berdiri di atasnya dan dihuni sekitar 3.000 penduduk. Masyarakat yang sudah lama ada di sini hidup sebagian besar dari mencari ikan. Di sini solidaritas sangat dijunjung tinggi. Barter adalah bagian dari kehidupan sehari-hari Nueva Venezia. Setiap orang dapat bertukar barang dan jasa yang mereka miliki. Seiring berjalannya waktu, Nueva Venezia juga mulai menarik perhatian ekowisata yang membantu dalam pertumbuhan ekonomi komunitas. Saat ini, Nueva Venezia bertaruh pada pariwisata untuk mencoba berkembang dan melepaskan diri dari kesengsaraan. Seperti halnya di daerah-daerah terpencil lainnya yang diselimuti keterbatasan ekonomi, pariwisata bagaikan sebuah cahaya di ujung terowongan yang menjadi secerca harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik. Hidup jauh dari daratan kota, tempat ini memiliki beberapa permasalahan. Dan salah satu permasalahan yang menimpa penduduk Nueva Venezia adalah kurangnya jaringan pipa sanitasi. Karena saat ini kamar mandi mereka terhubung langsung ke danau. Tidak ada sistem evakuasi air limbah, tidak ada pos kesehatan, dan tidak ada air minum. Meskipun dikelilingi oleh air, mereka tidak memiliki air yang dapat diminum. Air tawar untuk konsumsi dibawa dengan perahu dari anak sungai Magdalena, dan selanjutnya diolah dengan klorin untuk dikonsumsi. Klorin adalah salah satu bahan kimia dengan fungsi utama mencegah pembentukan mikroorganisme yang memicu masalah kesehatan pada air. Di Nueva Venezia, terdapat beberapa fasilitas pendukung seperti gereja, sekolah, pos polisi, pertokohan, hingga lapangan sepak bola. Untuk lapangan sepak bola ini merupakan hadiah dari pemain sepak bola Kolombia, Radamil Falcao, pada tahun 2015. Selain itu, terdapat juga bar dan tempat permainan biliar sebagai sarana hiburan bagi warga setempat. Wilayah sekitar Nueva Venezia terdiri dari danau, tanah rawa, hutan bakau, dan ngarai. Ini merupakan tempat perlindungan bagi burung-burung migran yang datang dari Amerika Utara. Tempat ini juga menyatukan lebih dari 200 spesies burung. Ekosistem mangrove mendukung dan berkontribusi pada berbagai tahapan siklus hidup molusca, krustasea, dan ikan. Selain itu, juga berkontribusi terhadap konservasi dan kelangsungan hidup berbagai spesies di kawasan tersebut, serta pengembangan flora dan fauna. Singkatnya, Nueva Venezia adalah sebuah desa mengambang terhampar di tengah danau yang menghadirkan pesona luar biasa. Ini juga menjadi potret tangguh kemampuan manusia untuk beradaptasi dan hidup dalam kedamaian dengan unsur-unsur lingkungan yang unik dan tidak biasa. Dan Nueva Venezia adalah gambaran nyata yang membuktikan itu semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!